Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Satu lagi pendedahan yang amat dasar, luar biasa dari SPRM Nah, ini berkaitan dengan satu nama Yang didakwa terlibat dengan sebuah gerakan untuk menumbangkan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak lain dan tidak bukan Nama Daim Zainuddin Bekas Menteri Gewangan dan juga Tunduk Temahadir Yang dikatakan akan membiayai gerakan Untuk menggulingkan kerajaan Anwar Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Berkaitan dengan satu lagi pendedahan SPRM yang amat dasar Berkaitan dengan 12 aset luar pesisir pantai Yang ditulis di dalam kertas Pandora Yang maklumatnya ada di dalam kertas Pandora Akhirnya Daim Zainuddin disiasat oleh SPRM Bagi saya ini satu pendedahan yang amat dasar dari SPRM Dalam sebuah artikel dari sengatdaily.com Isu 12 aset luar pesisir Di dedah kertas Pandora Daim disiasat SPRM Dalam artikel ini Bekas Menteri Gewangan tersebut Tunduk Temahadir Zainuddin Didakwa Mengadakan pertemuan sulit Dengan tiga operator politik Parti Pembangkang Sejak beberapa hari lalu Rakan lama dan sekutu Tunduk Temahadir Muhammad itu Didakwa membuat perancangan untuk menggugat Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, saudara-saudara Setelah terdapat desas-desus ataupun kabar angin Bahawa ada gerakan yang dimulakan Untuk menumbangkan kerajaan Menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan gerakan ini kononnya Dibiayai oleh Dr. Mahadir dan Daim Zainuddin Dan objektif mereka juga adalah untuk Menaikkan semula Mahiaddin menjadi Perdana Menteri Sekaligus 10 Ahli Parlimen Barisan Nasional Yang akan serta di dalam gerakan ini Dengan meletakkan jawatan Bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil Dalam artikel ini Perancangan tersebut dikatakan Bagi mengelak pendakwaan terhadap Salah laku Membabitkan jutaan ringgit Uang negara yang dihadapi oleh pihak tertentu sekarang Sebelum ini Suruhan jaya pencegahan Rasul Malaysia SPRM Dilapor Sedang menyiasat Kekayaan di luar negara Milik Daim dan keluarganya Seperti didedahkan kertas Pandora Nah tuan-tuan-tuan Semua dalam artikel ini Yang panas Yang saya tertarik Yang mengejutkan Dimana disebut Nama anak bekas Perdana Menteri Namun kita tidak tahu Anak bekas Perdana Menteri itu siapa Dalam artikel ini Daim Bersama seorang lagi Anak bekas Perdana Menteri Yang telah dipanggil SPRM Pada Februari lepas Putusan Malaysia melaporkan Bekas Menteri itu telah diminta Menjelaskan aliran uang dan pelaburan Kedalam 12 syarikat luar pesisir Yang berdaftar Atas namanya dan ahli keluarganya Di luar negara Penyiasat juga dilaporkan Sedang menyiasat Sama ada Dana itu datang daripada Projek kerajaan atau tidak Laporan itu tidak menyebut nama Daim Zainuddin Sebaliknya merujuk kepada Bekas Menteri Keuangan Berusia 84 tahun Mereka juga tidak menamakan Orang lain yang disoal Siasat oleh pihak berkuasa Sumber yang tidak dinamakan Dilapor Memberitahu media tempatan Bahawa Siasatan masih di peringkat awal Dan lebih ramai orang Mungkin akan disoal berhubung Kertas Pandora tidak lama lagi Aliran uang kepada pelaburan asing Dan kemudian penemuan laporan Kertas Pandora Sedang dikaji dengan teliti Dan siasatan sedang dijalankan Individu yang dipanggil Untuk disoal siasat Tidak akan dinamakan Seperti amalan biasa Berhubung orang Yang belum didakwa di mahkamah Jadi bagi saya saudara-saudara Ini pasti satu kejutan Kepada Daim Zainuddin Dimana sebelum ini Beliau dan Mahathir Yang didakwa Akan membiayai Kononnya ada gerakan Untuk menumbangkan Menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi akhirnya saudara-saudara SPRM umum kejutan Dimana Isu 12 aset Luar pesisir Di dedah Kertas Pandora Daim Zainuddin Disiasat oleh SPRM Apa komen anda Terus kami sama di dalam channel ini Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Selamat datang Tuan-tuan dan papa semua Hari ini Tuan-tuan dan papa semua Kita digemparkan Dengan sebuah Kenyataan Dari parti amanah Parti yang bersama Di dalam kerajaan Hari ini Parti yang bersama-sama Di dalam pakatan harapan Saudara-saudara Kita digemparkan juga Sebelum ini Dengan sebuah Kononnya ada Satu gerakan Ataupun kabar angin lah Satu gerakan untuk Menggulingkan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari ini pula Tuan-tuan dan papa semua Amanah Parti amanah Tiba-tiba Membuat sebuah keputusan Yang amat dasyat Mengejutkan Ini pula Berkaitan dengan Pengampunan Datuk Seri Najib Razak Nah Ini menjadi Persoalan ramai orang Sudah pasti Penyokong Najib Seluruh kepimpinan Amno Mahu Bosku Untuk dibebaskan Untuk diampunkan Nah pada akhirnya Amanah Tampil bersuara Mereka membuat Kenyataan Bahawa Pengampunan ini Tidak relevan Lebih kurang begitu Pengampunan ini Tidak layak Diberikan Disebabkan Takut nanti Menjadi titik permulaan Dan akan menjadi Kebiasaan pada Masa-masa Akan datang Itu pendapat saya Jadi hari ini pula Dari satu artikel Agenda Daily Tolak Pengampunan Najib Amanah Dakwa Langkah Amno Terpesong Parti Amanah Merayu kepada Yang dipertuan agong Dan lembaga Pengampunan Agar menolak Permohonan Datuk Seri Najib Razak Untuk diampun Dan dibebaskan Dari penjara Sudah pasti Ini menjadi Satu lagi Isu Yang Bagi saya Pasti mengejutkan Di dalam Kerajaan Disebabkan Amno pun Kerajaan Amanah pun Kerajaan juga Disebabkan Barisan Nasional Dan PH Yang bergabung Hari ini Sebagai kerajaan Perpaduan Dalam artikel ini Dari agenda Daily Rayuan Amanah Tersebut Dibuat Menjelang Sidang lembaga Pengampunan Yang dijangka Akan membincangkan Berhubung Permohonan Dibuat Amno Untuk Membebaskan Najib Yang sedang Menjalani Hukuman Penjara Ekoran Sabitan KS SRC International Sendirian Berhad Jadi Adakah ini Keputusan Amanah ini Akan menjejaskan Hubungan Di antara PH dan BN Dan akan Membawa kepada Keputusan yang Pasti Mungkin Luar jangka Kita Mungkin Amanah Tidak setuju Lagi dengan Kerajaan Hari ini Namun Bagi saya setakat ini Apa yang saya Dapat Teliti di sini Amanah hanya Membangkang Tentang isu Pengampunan Najib Dalam kenyataan Yang dikeluarkan Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad Parti itu Berpendirian Hanya dengan Cara itu Sahaja Nama baik Negara Dan komitmen Untuk Memerangi Rasuah Dan Penyalahgunaan Kuasa Dapat Dijaga Ini adalah Berhubung Dengan permohonan Dibuat UMNO Untuk Membebaskan Najib Yang sedang Menjalani Hukuman Penjara Ekoran KSRC International Sendirian Berhad Dengan Penuh Hormat Dan Takzim Kami Dari Parti Amanah Negara Ingin Merayu Kepada Agong Dan Lembaga Pengampunan Supaya Permohonan Pengampunan Ini Ditolak Dan Najib Terus Dipenjarakan Atas Sebab Kesalahan Yang jelas Telah Beliau Lakukan Adakah Dengan Ini Najib Razak Akan Menghabiskan 12 Tahun Ataupun Baki Tempoh Hukumannya Di penjara Dalam Artikel Ini Hanya Dengan Itu Rakyat Akan Yakin Bahawa Kerajaan Perpaduan Dan Institusi Raja-Raja Melayu Bersama Seri Paduka Ingin Menyelamatkan Negara Kita Dari Pandemik Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Yang Melandanya Sekian Katanya Dalam Kenyataan Yang Dilaporkan Oleh Harapan Deli Lembaga Pengampunan Dikatakan Akan Bersidang Dan Membuat Keputusan Sama Ada Akan Memberikan Pengampunan Kepada Datuk Seri Najib Razak Atau Tidak Amanah Juga Menyifatkan Pendirian Lembaga Itu Sebagai Satu Peristiwa Yang Akan Diikuti Pelbagai Pihak Bukan Setakat Rakyat Negara Ini Tetapi Seluruh Dunia Keputusan Yang Dibuat Akan Menetapkan Batu Tanda Yang Penting Dalam Sejarah Negara Ini Jadi Saudara-saudara Apa Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe